pelaku pembunuhan terhadap Adinda Zahra Raswana alias WA, 27 tahun, adalah suaminya sendiri, Rahmat, 25 tahun. Mayat WA ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar bekas Wisma Surya di Jalan Andi Jema, Palopo, Padaslin, 19 September. Kasat reskrim Polres Palopo Ibtu Ahmad Rizal mengatakan pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan badik. Rahmat ditangkap di rumah keluarganya di Palopo, Padaslas, 20 September pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Halik. Ya, Pirda. Jadi, pada sore kemarin terjadi pembunuhan di kamar bekas Wisma Surya di Jalan Andi Jema, Pertawa Pernama Republik Indonesia. Nah, seorang perupuan yang ke Belakang ya disesat Здесь Sigma bernight bernama Wonan, 27 tahun, meninggal kutunya dalam kasus ini. Kasus ini sendiri pertama kali disesat Bobby oleh warga sekitar Wisma yang mendengar adanya suara teriakan. Setelah mendengar suara teriakan beberapa saat kemudian beberapa warga mencoba mendekati lokasi sumber suara yang berada di lantai 2 lokasi 5 tersebut. Kemudian warga masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat korban WA berada di lantai kamar. Kemudian warga menyampaikan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsekwara, Kota Palopo maupun langsung ke Polres Palopo. Kemudian personil Polres Palopo turun melakukan evakuasi dan mengamankan lokasi. Setelah melakukan evakuasi, kemudian korban yang telah meninggal dunia di bawah rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah itu, polisi di bawah pimpinan tahap tersebut, Kota Palopo AKP, Ibu Ahmad Rizal, memberikan penjelasan bahwa korban juga dibunuh. Dan menurut keterangan saksi di lokasi kebijakan bahwa pelaku adalah orang dekat korban. Kemudian polisi membunuh korban yang melarikan diri dan berhasil menangkap pelaku pada pagi tadi sekitar pukul 5.30 di wilayah Pung Simpin, Kota Palopo. Nah, berdasarkan kejadian tersebut dan penangkapan yang dilakukan Polres Palopo, Polres Palopo yang tadi, hingga sore tadi, melakukan jumpa pers dan memberikan penjelasan secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Polres Palopo dalam penjelasannya membenarkan bahwa pelaku dalam kasus ini adalah suami korban sendiri. Di mana kejadian itu bermula saat pelaku, rahmat, mendatangi istrinya yang tengah berada di kamar bekas Wisma Surya. Dan pelaku membawa anaknya yang berusia 5 tahun dengan tujuan ingin mengajak istrinya untuk bersama-sama membawa anaknya yang tengah kurang enak badan atau sakit ke rumah sakit. Namun, menurut keserangan polisi, pada saat itu korban menolak atau onggan untuk bersedih bersama pelaku dan tiba pelaku marah dan mengeluarkan badi yang memang dia bawa dari rumah. Kemudian menutup korban pada bagian bawah kesiap dan pada lutut dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah itu, pelaku melarikan diri dan membawa anaknya. Kemudian setelah itu, pelaku menyimpan anaknya atau menicip anaknya di rumah orang tuanya kemudian melarikan diri. Pelaku sendiri diamankan pagi tadi di salah satu rumah keluarganya yang ada di wilayah pengusim-usim. Dalam keterangan polisi bahwa pelaku juga mengalami luka pada bagian tubuhnya hingga dia harus dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Palopo. Sampai saat ini polisi masih melakukan atau terus melakukan penyelidikan mengambil kecerangan pelaku meskipun saat ini berada di rumah sakit. Karena polisi juga bahwa pelaku melakukan perencanaan pembunuhan itu dengan adanya badi yang dibawa. Korban sendiri telah dimakamkan oleh keluarganya. Korban merupakan warga asal Bastem, Kapupaten, Lu, namun selama ini telah menetap di kota Palopo. Demikian sirda. Ya, baik. Terima kasih Rekan Halik Mawardi dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan sewancara dari Kasatres Krim Polres Palopo Ibtu Ahmad Rizal. Berikut liputan yang tukah Anda. Kejadian jugaan tindak pidana pembunuhan terhadap sedariwana. Kejadiannya itu tadi, sekitar jam 2. Untuk pelaku, sudah kami kantongi identitasnya. Sudah akan benar-benar sempatnya pelaku tertangkap. Kemudian untuk pelaku, kami nyimbau untuk segera menyerahkan diri. Baik, modus kenapa terjadi pembunuhan ini, kami masih lakukan terus pendalaman dan terhadap pelaku, sudah dilakukan upaya pengejaran oleh anggota dilakukan.